Wakil Presiden Mbak Aruf Amin mengimbau warga untuk tidak mudik selama pandemi Corona. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona pada keluarga di Kampung Halaman. Salah satu tradisi yang kita lakukan di akhir Ramadan yaitu bersilaturahim. Bersilaturahim kepada orang tua, lalu beliau masih hidup, keluarga, di Kampung kita, tradisi seperti ini atau yang kita kenal dengan tradisi budik. Dan itu tentu amalia yang sangat baik sekali. Akan tetap di situasi sekarang ini, apabila mudik itu dilakukan, maka sangat berbahaya. Kenapa? Karena sangat berpotensi, bahkan sangat siap ini terjadinya penularan. Sangat diatini mutayakanul idrar, yaitu akan memberikan terjadinya bahaya. Bahaya dari kita yang membahayakan orang lain atau orang lain yang terbahayakan oleh kita. Oleh karena itu, apabila sesuatu perbuatan, walaupun itu baik, walaupun itu masalahat, tetapi kalau menimbulkan bahaya, itu harus dihindari. Wajib menghindari. Wajib karena kita menghindari bahaya, kita syakirkan keyakinan, dan wajib mentaati pemerintah. Karena pemerintah itu, juga untuk kemaslahatan kita semua, untuk memaslahatil umma, melarang itu dengan alasan-alasan yang tentu sangat masuk akal berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kita diperintah, muta'at pada Allah, ta'at pada Rasul, ta'at bukan pada ulil amri. Atziya Allah, wa atziya al-rasul, wa ulil amri minkum. Ta'atlah kepada Allah, ta'atlah kepada Rasul, dan kepada pemerintah. InsyaAllah, kalau sudah Allah menghilangkan musibah korona ini pada waktunya, kita bisa melakukan mudik, karena tidak ada lagi bahaya. Kita akan bertemu dengan keluarga, insyaAllah pada waktunya, pada saat bahaya itu sudah.